Oke, sekarang kita akan ngebahas soal matematika STIS tahun 2020. Nah, sebenarnya ini nggak soal asli gitu ya, nggak soal asli. Yang tahun 2020, cuman konsepnya sama seperti ini gitu lah. Kira-kira seperti inilah soal STIS tahun 2020. Konsepnya ingetannya kayak gini lah. Oke, jadi langsung aja kita bahas soalnya. Di sini ada dua bilangan bulat, M dan N, memenuhi hubungan 2M dikurang N sama dengan 40. Nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat tambah N kuadrat adalah. Oke, jadi di sini kita tahu nih hubungan M dan N-nya, yaitu 2M dikurang N itu sama dengan 40. Oke, dan nilai minimumnya dari P yang tanya berapa nilai minimum dari si P? P yang dikasih tahu yaitu M kuadrat ditambah dengan N kuadrat. Nah, untuk mencari nilai minimum, berarti harus saya cari turunan pertama dari si P. Nah, turunan pertama dari si P itu sama dengan 0. Maka, P aksen sama dengan 0. Oke, nah karena di sini ada dua variable gitu ya, M dan N, maka nanti kalau menurunkannya pakai turunan implicit. Sedangkan di sini kita punya persamaan, ya. Yaitu bisa kita substitusi ke persamaan P-nya biar jadi satu variable. Nah, dari sini kan kita peroleh nih, N-nya sama dengan apa? N-nya sama dengan 2M dikurang 40. Nah, kita substitusi lah N-nya ini ke sini. Maka, kita peroleh P sama dengan M kuadrat ditambah 2M dikurang 40 pangkat 2. Nah, inilah dapat P-nya. Berarti udah gampang kan kita turunin? Oke, kita turunin, maka P aksennya sama dengan apa? Sama dengan M kuadrat turunannya jadi 2M. Tambah, nah yang ini turunannya, pangkatnya kita turunin. 2 kali 2M kurang 40. 2 kurang 1, 1 ganti jadi 1. Terus dalamnya kita turunin lagi. 2M turunannya 2. Nah, yang 40 turunannya 0an jadi kali 2. Nah, tadi P aksennya sama dengan apa? Sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya biar nggak besar angkanya, gitu ya. Kita langsung aja kita bagi 2. Berarti 2M per 2M. Tambah ini kan coret ya. Jadi 2 kali 2M kurang 40. Sama dengan 0. Berarti di sini apa? M, ini kali di sini, tambah 4M. 2 kali 4 jadi 80. Jadi minus 80 sama dengan 0. M tambah 4M jadi 5M. 5M sama dengan 80. Kedua ruas, kita bagi 5. Maka kita peroleh M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan 16. Nah, kalau M-nya 16 berarti N-nya berapa? Yaudah, kan kita perlu dari sini ya. N sama dengan 2M kurang 40. Berarti N-nya sama dengan 32 dikurang 40. N-nya sama dengan minus 8. Oke, nah yang ditanya nilai minimnya, kan? Yaudah, langsung aja kita substitusi. P sama dengan M kuadrat ditambah dengan N kuadrat. M-nya berapa? 16. Berarti 16 kuadrat ditambah N-nya 8. yaitu minus 8 kuadrat. 16 dikuadratin jadi 256. Tambah 64. Sama dengan berapa ini? 320. Jadi jawabannya yang A ya. Jangan dikasih.